Ya, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Truli sebagai learning partner yang akan menjelaskan 100 soal pembahasan dari beberapa materi. Yang akan dibahas sekarang itu mungkin hanya kunci dan jawaban karena secara real nih kan kalian harus bisa mengerjakan satu soal itu dalam jangka waktu kurang lebih 1 menit lah. Kalau bisa harus cepat ya, jadi ini hanya kayak tips and trick bagaimana cara bisa memikirkan diagnosis selalu dengan, rata-rata sih diagnosis memang dan pengobatan. Nah, kita mulai aja dari nomor 1. Terima kasih untuk mengunjungi MediTV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk nomor 1 dari pembahasan Medula Free Trial Class. Semua udah pada ngerjain kan pasti ya? Jadi kita lihat dari nomor 1. Ini saya sambil liatin soalnya aja. Yang ditanya adalah dia, nosis, bayi satu hari datang dengan benjolan di punggung. Bayi kemungkinan dia adalah kelainan kongenital. Kelainan kongenital sendiri di sini, masa di punggung L2 dan L3 terbungkus di kulit. Jadi, untuk sementara ini, kita lihat dari bentuk si tulang belakang. Jadi, kalau ingat, embriologi itu ada neural chip, di mana ada gabungan dari yang caudal sama cefal. Nah, kalau kelainan berarti ini nggak nyambung tuh ceritanya. Nah, kelainannya ada dari pilihan gandanya sendiri, ada spina bifida sama meningo. Ya, ada istilah ya, A, B, C, D, E. Di sini tuh tinggal kita lihat benjolannya itu, dia si pasiennya ini, bayinya, dia ada anggota gerak bawah, tidak banyak bergerak. Kemungkinan ada paresse. Jadi, benjolannya kemungkinan ada masalah juga di bagian nervusnya. Nah, kita lihat materinya di sini. Ada spina bifida okulta yang ada di pilihan gandanya yang kita lihat. Ada meningokel sama mielo meningokel. Lihat yang spina bifida okulta, dia vertebranya nggak ada satu tuh. Tapi biasanya dicirikan di belakangnya itu ada tumbuh rambut. Kemungkinan kelainan paresenya hanya minimal, bahkan bisa nggak kelihatan, asimptomatik. Kalau meningokel itu hanya benjolan tapi berupa cairannya saja. Nah, jadi kemungkinan juga paresenya minimal juga. Tapi lihat yang mielo meningokel. Dia udah ada tonjolan dari CSF-nya sendiri sama ada sarapnya. Nah, ini jawabannya yang kemungkinan dia juga cocok sama yang dikeluhkan. Ada paresse dari L2, berarti yang anggota gerak bawah tidak banyak bergerak. Kemungkinan L2, L3 ke bawah ya yang paresenya. Jadi, jawabannya adalah yang B. Jadi, kenapa jawabannya nggak yang lain? Bisa kita lihat spina bifida okulta, tadi sudah saya jelaskan. Meningokel, tonjolan terdiri selaput meningen, tapi kemungkinan paresenya sedikit ya. Atau nggak, asimptomatik. Kemungkinan juga yang spina bifida kista, itu semua tonjolan yang berisi cairan. Itu kita sebutinnya spina bifida kista. Lanjut ke nomor 2. Ke nomor 2 sendiri, itu yang ditanya. Kamu bisa mengikuti webinar ini secara lengkap dengan mendaftar di link berikut. Terima kasih. Terima kasih.